Terima kasih telah menonton 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 Bahkan bahwa AC ini sudah bersih Kita bisa lihat Nah kita bisa lihat Kalau dia sudah bersih Itu akan terlihat Terima kasih telah menonton Ini menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini menonton Ini menonton Ini menonton Ini menonton Ini menonton Terima kasih telah menonton kita akan buka bagian filternya nah ini ini sangat kotor mungkin saya dekatkan semisal perhatikan ini kotor sekali nanti kita semprot sangat kotor ini ada dua filternya kemudian disini ini ada namanya termostat ini termostatnya untuk pengatur suhu atau pendeteksi suhu jadi kalau suhunya sudah sesuai dengan yang kita ukur di atau kita atur di remote maka termostat ini nanti akan mendeteksi jadi kalau misalnya kita setel suhunya 25 atau 22 kita setel suhunya 20 maka nanti termostat ini kalau suhu ruangannya sudah tercapai 20 derajat celsius maka termostat ini akan akan bekerja sehingga mematikan AC ini nanti kalau suhunya sudah naik lebih dari suhu yang kita tentukan maka termostat ini akan bekerja lagi untuk menghidupkan AC ini nah ini cara mencucinya cukup sederhana kita tinggal semprot saja kita semprot bagian ininya ini juga kelihatannya cukup cukup kotor ini kita akan semprot baik pemirsa kita akan semprot ini akan kita cuci sampai dia bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah bersih pemirsa kelihatannya nah selanjutnya kita akan lap ya kita lap kering nanti setelah setelah kering baru kita pasang nanti kita pasang dan nanti ada tip dan trik untuk menjaga agar AC tetap awet ini kita akan pasang ini kita akan pasang kemudian ini pemirsa filternya ini sudah bersih tadi sangat kotor ini tersumbat oleh debu-debu nah itu yang menyebabkan AC itu tidak dingin kenapa? karena pori-pori filternya ini tertutup sehingga aliran udara dingin yang ditransfersi melalui kipas di dalam sini karena ada kipasnya ini dalam sini ada kipasnya untuk mendorong suhu dingin ke luar jadi di dalam sini ada kipas atau blower ya ya kipas lah pokoknya bahasa sederhananya kipas pada saat AC ini bekerja maka kipasnya bekerja ini evaporatornya ini juga bekerja dingin ya itu dia dingin maka ditiup udara dingin itu ditiup keluar keluar sehingga memenuhi ruangan kemudian kenapa AC itu tidak dingin selain mungkin gas freonnya berkurang sehingga menyebabkan tekanannya berkurang bisa juga disebabkan tadi itu karena kotor karena kotor itu akan menyumbat pori-pori baik di daerah indoor maupun di outdoor kalau di indoor ya tadi itu jadi kalau misalnya bagian sini dingin tapi karena ventilasi-ventilasi atau saringannya ini tersumbat maka udara dinginnya itu tidak bisa di ekspor keluar begitu juga untuk ini untuk bagian outdoornya ini bagian kondensor jadi di belakang sini itu ada yang tadi saya kasih video apa kasih tunjukkan tadi itu ada kondensor nah kondensor itu juga berpori-pori gitu jadi kalau apa itu pori-porinya tersumbat pori-porinya tersumbat maka proses pendinginan kondensor itu akan memakan waktu yang lama dan mesin akan bekerja dengan tenaga yang lebih besar sehingga kalau pemirsa AC-nya kotor pemirsa AC-nya kotor itu biasanya pembersihan rutin itu setiap ya paling lama 6 bulan sekali lah 6 bulan sekali itu paling lama tapi sebaiknya pokoknya kalau sudah kotor walaupun sebelum 6 bulan itu sebaiknya dicuci karena itu tadi kalau kotor maka pori-pori baik bagian indoor maupun outdoor itu tersumbat kalau di dalam itu proses transmisi dingin ke luar itu tersumbat kalau bagian luar itu proses pendinginan kondensor itu menjadi susah karena kipas angin yang ada di kondensor untuk meniup udara panasnya itu terhambat oleh pori-pori yang tersumbat sehingga proses pendinginannya berat dan menyebabkan tenaga AC-nya juga ekstra jadi sebaiknya untuk pemeliharaan AC itu perhatikan hal-hal yang tadi saya sampaikan baik pemirsa ini proses pemasangan bagian indoor ini AC-nya setengah PK nah ini untuk pemasangan indoor ini kita menggunakan waterpass supaya kemiringannya ada karena kalau lurus untuk mengantisipasi air pembuangannya kembali jadi kita buat posisi kemiringan nah ini kita akan sambung ke bagian indoor ini sudah dilubangin kita akan sambung ke mesin bagian outdoor nya nah ini bagian outdoor nya pemirsa kita sambung ke bawah sana pemirsa nah ini pipa nya kita mau sambung pemirsa kita akan sambung karena pipa bawaannya pendek tidak sesuai dengan posisi yang kita letakkan antara indoor dengan outdoor untuk menyambung ini ada alatnya alatnya apa mas namanya mas clearing 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 kita akan sambung dengan alat namanya clearing jadi caranya dipotong lalu nanti kita apa lebarkan ujungnya nah ini alatnya diputer puter nanti pipa tembakanya akan putus nah ada pisau nya putus putus dan putusnya itu rapi sekali jadi tidak menggunakan gergaji besi ya jadi ada alatnya khusus nah ini caranya diputar dikencengin dulu diputar jadi mirip 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 dengan memotong pipa PVC cuman kalau pipa PVC dia ada pisau hanya ditekan aja kalau ini puter puter nah ini ini alat untuk membuka pipanya ujungnya dikasih mekar gitu ya dikasih mekar supaya nanti kalau dipasang apa yang nepel nepelnya itu ya dipasang nepelnya itu dia bisa ngancing tidak bocor memang tidak boleh bocor karena ini gas gasnya sangat vital kalau tidak ada gas gasnya hilang AC nya percuma tidak bisa bekerja nah itu dia sudah membesar ini yang satu yang satu sudah selesai jadi caranya kita masukkan nepelnya dulu kita masukkan nepel dulu ya kemudian kita menggunakan alat kita besarkan ujungnya nah ini alatnya ini namanya apa mas clearing clearing tadi ya clearing ini ada ukurannya ya jadi mau menggunakan pipa berapa itu ada ukurannya kencangin dulu kemudian jarak keluar pipanya itu berapa milih oh rata dengan itu ya ada ukurannya ya oke ini kita kasihin jeber namanya kalau orang Jawa bilang kasihin jeber kasihin membesar ya nah ini ini sudah selesai tinggal di dihubungkan dengan ujung yang satunya lagi ini dijamin gak bocor ya ini kan kalau dia dikencangin tambah mekar lagi ini sudah profesional jadi sudah beratus-ratus AC dipasang tanpa ada masalah dengan alat ini kasih kencang ya ini cuman kuncinya luar biasa sebesarnya ini seneng kalau ada kunci pas itu lebih enak tapi enggak masalah karena ini tenaganya lebih besar karena tangkainya lebih panjang jadi menghasilkan tenaga yang lebih kuat karena kita khawatirkan bocor seperti ini sudah tersambung dengan satunya lagi ini ada telepon ini mas diangkat dulu teleponnya oke kita kaitkan harus pas harus pas nanti setelah selesai baru kita bungkus lagi jadi pipanya ini memang harus dibungkus dengan apa namanya ini spon pembungkus AC memang khusus bungkus untuk AC karena kalau enggak ada bungkusnya nanti embunnya akan atau transfer ininya ya transfer udara dinginnya akan kemana-mana nanti kita ambilkan dari ujung yang tidak terpakai ini sebenarnya terpakai sih cuman ya karena butuh jadi kita ambil saja lalu kita belah lalu kita bungkuskan ke sambungan tadi setelah ini baru kita apa namanya ini isolasi atau apa isolasi double tip isolasi double tip khusus untuk AC pipa AC cuman isolasi ini enggak ada lemnya mas ya tidak ada ada yang ada ada yang ada lemnya ada yang tidak ada ini yang jenis yang tidak ada lemnya jadi hanya di putar-putar dia sudah menutup yang pertama supaya rapi yang kedua supaya aman yang ketiga supaya lebih kuat nah ini sudah dibungkus rapi nah ini kita pasang limit di bawah AC pengaman ya kalau setengah PK limitnya berapa ini mas 6 mampir 6 mampir ya dan mampir ya ya pun k Terima kasih. Terima kasih. Ya ini pemirsa, tadi sudah kita naikkan. Ini suhunya 23 ya. Ini kebetulan AC remote-nya tidak ada ya. Kalau kita, kalau mau menyalakan, kita tindis di sini ya. Ini, ini kasih nyala manual. Kalau menyalakan manual, tindis di sini. Setelah itu kita tutup lagi ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi, remote-nya AC ini masih ketinggalan ya. Jadi, untuk menyalakan, kita nyalakan secara manual. Jadi, kita buka di sini. Nah, ini. Kita tekan di sini. Tekan di sini untuk menyalakan. Secara manual. Kita tutup lagi. Suhunya 23. Ini suhunya sudah mulai bekerja. Sudah dingin. Ini bagian outdoor-nya sudah bekerja ya, pemirsa. Kipas anginnya sudah menter. Kemudian, di sini ini ada dua pipa ya. Jadi, kita sambung. Untuk kita kancing ya. Nah, pada saat ngancing. Ini langsung, yang dua pipa ini kita langsung kancing mati ya. Kita kancing mati. Kemudian, nanti kita keluarin gasnya dulu dari sini ya. Kita keluarin. Feeling saja ya. Kalau diperkirakan udaranya sudah tidak ada lagi di pipa ini ya. Di pipa yang ke bagian indoor. Lalu kita tutup ya. Kita tutup lagi ini. Tujuannya apa, pemirsa? Agar Oksigen atau udara yang Tersimpan di Pipa yang baru kita pasang tadi. Termasuk yang di pipa indoor. Itu udaranya benar-benar hilang. Lalu kita tutup, akan terisi Gas freon seluruhnya. Jadi, tidak ada Tercampur dengan udara. Karena kalau tercampur dengan udara Itu efeknya adalah Nanti AC ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Jadi, Istilahnya gini lah. Ya, kalau AC baru dibeli, Lalu dipasang Itu Dinginnya maksimal. Setelah dicabut, dipasang kembali. Maka dinginnya kurang maksimal. Itu kemungkinan pada saat Memasang Apa? Pipa-pipanya ini Itu Tidak Dibuang dulu udaranya ya. Jadi, ini kita vakum Ibaratnya vakum manual lah ya begitu ya. Jadi, kita buang dulu Udaranya lewat sini. Ini kita kendorin Sampai Berbunyi ya. Udaranya keluar sama Gas freonnya keluar. Keluar sedikit saja ya. Gas freonnya tidak perlu keluar banyak. Jadi, tidak usah khawatir Freonnya berkurang ya. Sebentar saja. Lalu kita tutup ya. Seperti itu, Bumirsa. Jadi, bagian kondensor ini Menghasilkan udara panas ya, Bumirsa. Jadi, Panasnya ini Dibantu oleh kipas Untuk Mendinginkan ya. Untuk Mendinginkan Mendinginkan Kondensor Sementara di bagian Indoor Itu bagian yang Dingin Ya, ini Sudah Dingin Cuman, kalau di video ini Pemirsa tidak bisa rasa dinginnya ya Yang rasa dingin saya Karena Dekat dengan AC Pemirsa Pemirsa tidak bisa merasakan dinginnya Oke guys Sementara seperti itu Kemudian Tip lagi Selain perawatan Ini AC Agar Awet Pemirsa 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 suhunya atur Jangan terlalu rendah Contoh ya Ini suhu terendahnya kan 16 derajat Celsus Jadi, Pemirsa Jangan taruh suhu 16 Kenapa? Karena suhu 16 ini Sulit untuk dicapai Suhu 16 itu Sangat dingin sekali Jadi, Suhunya Untuk Mendinginkan ruangan Sampai 16 derajat Itu kemungkinan Sulit dicapai Sehingga AC ini Bekerja terus Non-stop Sampai Suhunya Tercapai 16 derajat Sebelum suhunya 16 derajat Maka AC ini Tidak akan berhenti Dia akan bekerja terus Oleh karena itu Saran saya Kalau Pemirsa Nyalakan AC Suhunya 20 itu Sudah cukup dingin 20 23 25 Itu sudah sangat dingin Jadi Dan suhu Segitu itu Mudah untuk dicapai Sehingga nanti Kalau suhunya Sudah tercapai Maka AC ini Akan secara otomatis Mati ya Atau Tidak bekerja Nanti setelah Suhunya Naik Melebih Suhu yang kita Tentukan Atau yang kita Atur Maka AC ini Akan bekerja Kembali Jadi intinya itu Pemirsa Jadi AC Tidak Non-stop Tanpa berhenti Harus bekerja terus Karena kesalahan Kita mengatur Suhu Oke lah Kalau untuk awal-awal Pemirsa bisa Suhunya Dibuat 16 Tapi kalau Sudah Dirasa Dingin Suhunya Silahkan Dinaikkan Lagi Menjadi Kisaran 20 Sampai 25 Supaya AC ini Nanti pada Suhunya Segitu Dia mati Demikian Untuk Proses Pembersihan Atau Pencucian AC Baik Outdoor Maupun Indoor Dan Sekaligus Proses Pemasangan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Terima kasih Terima kasih